Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini Terima kasih sudah mau belajar BinaryBot lagi bersama saya, Koko Riko Oke, hari ini saya akan memperkenalkan lagi sebuah tools Sebenarnya ini tools yang sudah lama ada Cuma mungkin belum banyak tahu Mungkin banyak teman-teman, diantara teman-teman ada yang baru tahu ya Nama toolsnya EasyBinaryBot.com Jadi, nama websitenya, saya ketik di sini ya www.easybinarybot.com Yang ini Dan saya akan coba membahas mengulik satu strategi yang disediakan oleh tools ini Yang namanya digit over under roll cake Digit over under roll cake Oke, jadi sebenarnya tools ini, easybinarybot.com ini adalah tools otomatis Kumpulan dari banyak strategi Banyak strategi Ya, kita langsung coba lihat toolsnya ya Di www.easybinarybot.com Nah, ini toolsnya Websitenya easybinarybot.com Silahkan teman-teman akses Nah, kolom untuk men-settingnya itu semua ada di sebelah kiri teman-teman Sebelah kiri ini Stepnya dari atas ke bawah Ini udah, harusnya sih udah dipermudah ya Dengan step ini Lalu disini ada info Info balance, info profit, info win berapa, loss berapa Disini bukan dollar nya Tapi, berapa kali win berapa kali loss artinya gitu ya Ini duration dari awal kita klik start Berapa lama sudah kita trading Nah, ini nilai ping nya Nilai ping ini artinya nilai koneksi Dari koneksi teman-teman ke server binary nya Semakin kecil semakin bagus Karena semakin cepat berarti Hubungan antara bot yang di komputer teman-teman dengan server binary Oke Pertama, teman-teman harus punya token untuk mengkoneksikan semua tools Termasuk easytools ini dengan akun teman-teman Bagi teman-teman yang belum punya token atau bingung cara mengkoneksinya Silahkan lihat video di kanan atas ini ya Saya sertakan caranya Oke Dan ini teman-teman klik validate disini Tunggu sampai dia tervalidasi Nah, ini Teman-teman harus Ini bisa pakai akun virtual Bisa pakai akun real Disini saya pakai virtual ya teman-teman ya Teman-teman harus Di scope nya jangan lupa pada saat bikin token Ada read sama thread Read sama thread Minimal 2 ini Kalau kayak admin kan gak perlu gitu-gitu jangan Oke, di oke Nah, lanjut ke bawahnya teman-teman Strategi chooser Nah, klik strategi chooser Teman-teman bisa klik disini Please choose strategy Kalau saya zoom kelihatan gak ya Over under roll cake teman-teman Ya Kenapa ya soalnya Ini termasuk salah satu yang Yang sering saya pakai Yang sering saya pakai Jadi Kurang lebih saya tahu lah Strategi ini gitu Oke Over under roll cake ya Oh iya disclaimer dulu teman-teman Video ini tidak mengharuskan Atau tidak menyarankan teman-teman Untuk Pakai strategi ini Tapi Ingin memberitahukan Dan menambah wawasan teman-teman Bahwa ada lo strategi seperti ini Ada lo tool seperti ini Ada fitur-fitur seperti ini Jadi Menambah wawasan teman-teman Mungkin gak berguna Buat sekarang Mungkin bergunanya buat nanti Di saat Teman-teman butuhkan gitu ya Oke Kita pilih strateginya Over under roll cake Ya Kita bahas yang ini ya Digit over under roll cake Roll cake itu kan kayak Kue gulung ya Kue gulung Ini next ya Kita Lihat ya maksudnya Kayak kue gulung itu apa Roll cake Nah disini teman-teman lihat Ada Cake 1 Cake 2 Cake 3 Ya Cake 1 Cake 2 Cake 3 Jadi dia seperti Kue berlapis Lapis 1 Lapis 2 Lapis 3 Robot akan memilih Lapis 1 dulu Nah nanti berpindah Lapis 2 Lapis 3 Oke Kita bisa Kita bisa setting Sesuai kemauan kita nih teman-teman Kita ambil contoh ya Misalnya gini Kontrak Yang pertama Digit over Oke lagi Digit over Disini kelebihannya lagi Dibandingkan dengan Bot xml Atau bot yang lain Di easy binary bot Itu volatility nya Bisa di random teman-teman Dan ini sudah update ya Ada 1 second nya Semua nih Bisa random Jadi kalau di bot xml Kan hanya terbatas Satu market Kalau kita mau ganti ya Kita harus ganti manual Tapi kalau ini bisa Secara otomatis Langsung Sekali klik random Jadi bagi teman-teman yang Mau Seperti Kayak kutu loncat Di market random Nah disini Cocok Ada fitur itu Ya Random Oke lah Yang pertama kita random Lp nya 1 Berarti over 1 Maksudnya Over 1 Kita pakai over 1 Dan under 8 ya teman-teman Teman-teman bisa pakai over 0 Atau under 9 Itu Bisa juga Bisa juga disini Teman-teman tinggal setting Lp nya Oke Duration nya Nah ini juga bisa random Teman-teman Artinya Kita bikin unpredictable Gitu ya Kita bikin unpredictable Cuma untuk contoh ini Saya akan pakai 1 tick Teman-teman bisa Pilih 1-10 Atau random 1 tick Nah itu Cake 1 Artinya Pilihan pertama Bot akan memilih Cake 1 Kita setting Cake 2 Cake 2 itu Under Misalnya under ya Volatility nya Saya mau Volatility 50 Kalau teman-teman Mau tetap random Silahkan Atau didefinisikan Volatility berapa Gitu ya Ini Volatility Volatility 50 Under LDP nya 8 Saya pilih 8 Oke Nah duration nya Saya pilih 1 tick ya 1 tick Teman-teman bisa pilih random juga Selanjutnya Cake 3 Misalnya Saya pilih over juga Over juga Tapi Ini di bear market LDP nya 1 Duration nya 1 tick Nah Saya sudah setting Cake 1 Cake 2 Cake 3 Ini teman-teman Sekarang ada pilihan Move to next cake Move to next cake Itu apa Nah artinya gini Bot akan berpindah Dike 1 Cake 2 Cake 3 Kalau Apa Jika apa Kalau always Ya selalu Baik win atau loss Ya pindah Cake 1 2 3 Jadi kayak cycle Muter terus gitu ya Tapi kalau dipilih if win Kalau disini win Dia baru pindah Kalau loss dia tetap disini Kalau teman-teman pilih loss Berarti dia hanya berpindah Kalau loss Kalau win dia tetap di cake yang sama Oke Kita akan Coba di Always ya Jadi dia akan muter terus Baik win atau loss Apapun hasilnya Berarti nanti ada over Under over Over under over Over under over gitu terus Oke kita save disini Nah oke Setelah di setting Strateginya Di Strategi chooser Yang apa Button biru ini ya Kita ke Button bawahnya Risk management Oke Risk management Teman-teman Setting stacknya Take profitnya Nah kalau Take profit teman-teman Gak mau pakai Artinya running terus aja Sampai Bot manual Eh apa Stop manual Itu di uncheck aja Stop lossnya juga di uncheck Itu boleh Gitu Kita pakai Take profit ya Misalnya Berapa Satu Misalnya Sepuluh dulu ya Stop lossnya Kita besarkan Eh kita gak usah pakai stop loss Kita mau pakai marti Jadi uncheck aja Nah kita pakai virtual loss ya teman-teman ya Jadi Kelebihan dari easy binary bot itu adalah Seperti easy tools lainnya Eh Ada virtual loss Dan ini penting teman-teman Eh Setidaknya bagi saya Virtual loss itu penting Jadi kita pakai virtual loss Pastikan virtual loss Virtual token teman-teman Validate kembali Sampai muncul seperti ini Ya Ini harus read Dan thread juga Ini virtual Oke Virtual loss in row Satu Ya Jika satu kali loss di virtual Maka pindah ke real Gitu ya Jadi Seperti menumbalkan Satu loss di real Baru di Eh Satu loss di virtual Baru di masternya Gitu Back to virtual Nah Ini salah satu kelebihannya lagi dari Easy binary bot.com Dia Dia bisa di setting Kembali ke virtualnya itu Kembali ke virtualnya itu Sesudah Win Atau Sesudah loss Sesudah loss Pindah ke virtual Atau Setelah Win sekali atau loss sekali Dia pindah aja Atau never Never itu artinya Sekali pindah ke master Udah ke master terus Jadi dia cuma sekali Triggernya Gitu Jadi ini sangat-sangat Sangat fleksibel Teman-teman Ini salah satu Kelebihan dari Easy binary bot Kelebihan pertama tadi Virtual tokennya Virtual accountnya Itu sangat penting Teman-teman Sangat penting Kita setting Back to virtual If real win aja Jadi Marty Kalau loss Dia Marty dulu Di master Abis itu Kalau win Baru kembali Cari trigger lagi Di Virtual Save Money management Nah ini martingale Teman-teman Martingale Abis 1 Setelah 1 kali loss Martingale Oke Multiplayernya berapa Karena ini over under Saya pilih 6 ya Saya pilih 6 Max level 3 Saya pilih 4 Ketika max level Achieve Ketika max level Achieve Itu mau stop bot Atau reset martingale Kalau stop bot Ya bot berhenti Dengan hasil Pasti minus Belum tentu Soalnya Yang penting Marty nya terkena Max nya Kalau reset martingale Dia akan kembali Ke stack awal Dia akan Seperti Ngulang dari awal Gitu Kita bikin stop Aji ya Save Additional setting Nah ini teman-teman Kalau mau Ini kelebihan juga Kalau win Abis win itu Mau ada delay gak Abis loss Mau ada delay gak Nah ini pembatasan Misalnya Saya klik start Jam 1 Saya tinggal nih Saya mau robot Run 1 jam saja Atau setengah jam saja Teman-teman bisa setting Sini 30 menit Gitu Kalau gak Kalau gak mau ada jamnya Uncheck aja disini Ya artinya bebas Berapa menit Sampai kita stop sendiri Gitu ya Nah ini salah satu Untuk kelebihannya Save Udah Mudah teman-teman Seperti itu Jadi dari atas Sampai bawah Teman-teman Isi seperti itu Sesuaikan dengan Kemauan teman-teman Gitu ya Oke saya Zoom out lagi Kita langsung Klik start ya Teman-teman ya Klik start Saya pindahkan disini Nah teman-teman Nah teman-teman Lihat disini Ada tulisan yang Seperti gak kelihatan Ini abu-abu Kehitam-hitaman Atau hitam keabuan Itu artinya di ini Di virtual Teman-teman Di virtual Nah ini virtualnya Kan langsung Lost nih yang pertama Dia langsung pindah Ke master Master Dia win Begitu win Dia switch to Virtual account Otomatis Nah ini locknya Teman-teman bisa lihat Disini virtualnya win Disini loss Saya zoom Saya zoom in kali ya Biar teman-teman bisa lihat Taruh sini ya Nah Nah teman-teman Kelihatan gak ini Nah ini Balance nya Ini profit nya Ini win nya Win ini menghitung Yang di master ya Virtual gak dihitung Disini ya teman-teman ya Win nya sudah 4 Loss nya 0 Duration nya sudah 1 menit lebih Ping nya sekian Semakin kecil Semakin bagus ping nya Terus kita cek Over 1 under 8 nya ya Nah ini Under 8 Ini over 1 Over 1 Under 8 Over 1 Over 1 Under 8 Udah sesuai ya teman-teman ya Sesuai Roll cake yang kita susun tadi Over 1 Under 8 Over 1 Over 1 Under 8 Over 1 Terus Market nya Market nya kita bisa cek Ini Ini Volatility 50 Ada bear market Volatility 10 50 sama bear market itu Kita fix Ini 50 50 bear market Nah ini ya Setelah 50 Abis bear market Pasti random Ini random 50 Bear market Ini random 50 Bear market Ini random Nah ini teman-teman Lihat Random Terus Ini 50 Nah ini ada loss Teman-teman Lihat nih Loss 2 kali beruntun Dia martingalnya jalan gak Teman-teman cek 1 Kita pasang tadi martingalnya 6 1 6 Win disini Berarti udah jalan ya teman-teman ya Sudah running ya Nah gitu teman-teman Jadi strateginya Mudah Mudah dimengerti ya Even out Eh sorry Over under roll cake Kelebihannya ada virtual loss Untuk mencegah loss beruntun Mengurangi level loss beruntun Ada Apa tadi ya Pengaturan timing Ada delay Ada bot stop after berapa menit Terus ada pengaturan kembali ke virtualnya itu kapan If win if loss atau always gitu Saya akan tekankan disini teman-teman Betapa pentingnya virtual loss Betapa pentingnya virtual loss Bayangkan kalau teman-teman tadi gak pakai virtual loss Atau memakai bot xml yang Tanpa easy fee misalnya gitu ya Disini teman-teman udah loss pertama Disini loss kedua Disini loss ketiga Disini baru win Berarti Akun teman-teman merasakan drawdown Sampai 3 kali loss berturut-turut Bayangkan 3 kali loss berturut-turut Dengan menggunakan virtual loss 1 di virtual token Artinya dia hanya akun teman-teman Aslinya hanya mengalami 2 drawdown 2 kali loss berturut-turut Itu sangat penting teman-teman Satu level itu sangat berpengaruh buat keberlangsungan akun teman-teman Balance teman-teman Boleh gak misalnya saya pakai Ininya nih risk managementnya Mana ya Virtual loss Virtual lossnya dimana ya Nah boleh gak saya pakai virtual loss ini 2 Boleh lebih aman teman-teman Semakin tinggi virtual lossnya semakin aman Tapi semakin sedikit open posisinya Jadi misalnya ketika ini loss sekali Ini masih di virtual nih Masih di virtual Ini baru open posisi di master Jadi teman-teman Drawdownnya cuma 1 kali loss berturut-turut Itu lebih bagus Itu lebih baik Bagi teman-teman yang mementingkan drawdownnya Ya Tapi otomatis open posisinya jadi lebih sedikit Tinggal teman-teman pilih Teman-teman lebih pilih yang prefer mana Lebih aman Atau lebih cepat profitnya gitu Nah ini win Ini win Ini win Nah kalau kita gak pakai virtual loss teman-teman Kita akan merasakan virtual loss-loss yang ini Jadi ini akan banyak nih loss yang sini Ya Oke Ini masih Masih win Kita testing ya Ya Oke teman-teman Ini botnya saya stop dulu Oke Jadi Teman-teman sudah Semoga ngerti apa yang saya sampaikan ya teman-teman ya Jadi saya ingin di video ini Saya ingin memperkenalkan Bagi teman-teman yang belum pernah pakai Namanya tools Easy Binary Bot www.easybinarybot.com Yang merupakan kumpulan dari beberapa strategi Salah satunya Salah satunya yang akan kita bahas hari ini Yang sudah kita bahas Digit over under roll cake Oke Kita langsung lihat disini Tadi kita sudah lihat Caranya mudah ya teman-teman Dari atas ke bawah sudah step-stepnya Ikutin aja Dari validate Strategi chooser Ini strategi chooser Roll cake itu seperti ini Cake 1, cake 2, cake 3 Move to the next cake Di save Risk managementnya juga ini Ini kelebihan dari si Easy Binary Bot Ini sangat berguna Setidaknya buat saya ya Jadi saya pengen share Mungkin tools ini Tools ini berguna buat teman-teman Silahkan pakai Tapi kalau belum berguna Minimal menambah wawasan teman-teman Ada load tool seperti ini Ada Fitur-fitur seperti ini Yang teman-teman mungkin bisa pakai Di lain hari Atau di kemudian hari Lalu ada Managementnya Ada martingalnya Bisa stop atau reset Additional settingnya Delay atau Bot stop after x minutes Save Nah Roll cake itu artinya Dia akan berpindah Roll cake 1, cake 2, cake 3 Kita udah bahas tadi Di Sini ada Apa Over 1, under 8 Over 1, under 8 Sudah benar Volatilitynya juga bisa Kelebihan juga bisa random ya Teman-teman ya Teman-teman bisa serandom mungkin Atau textnya juga bisa serandom mungkin Itu bisa Bagi teman-teman yang Suka random Nah ini Sangat cocok Tools ini Lalu yang paling penting adalah Fitur virtual loss nya Virtual loss nya Nah disini kan Saya block disini Supaya teman-teman bisa lihat Virtual loss yang pertama Ini artinya Loss di Akun virtual Lalu dia Karena saya setting 1 Setelah 1 Dia open posisi Di master Dia masih loss disini Kasusnya Baru di Posisi kedua Dia baru Win Bayangkan teman-teman Kalau gak pakai virtual loss Berarti ada 2 kali Virtual Ada 2 kali loss Berturut-turut yang Akun teman-teman alami Drawdown nya jadi 2 Sedangkan disini Cuma 1 Karena kita pakai virtual loss 1 Disini Virtual loss nya 1 Pindah ke master Dia langsung win Jadi tidak mengalami Loss sama sekali Di kasus yang ini ya Yang atas ini Disini Infonya Teman-teman bisa lihat Duration 6 menit Win nya berapa Loss nya berapa Oke terima kasih teman-teman Semoga info ini berguna Semoga tools ini Bisa jadi opsi Buat teman-teman Sekali lagi Ini bukan rekomendasi Atau saran Tapi hanya memperkenalkan Ada tools seperti ini Ada fitur seperti ini Ada strategi seperti ini Silahkan teman-teman Testing dan pertimbangan sendiri Soalnya ini bisa di testing teman-teman Ini bisa diisi pakai Apa Akun virtual Token virtual Disini juga pakai Akun virtual Itu bisa juga Jadi teman-teman bisa buat Dua akun Virtual 1 Virtual 2 Masing-masing buat token nya Lalu diterapkan di tools ini Seperti ini Ini 1 Ini 2 Terima kasih teman-teman Sudah mau Klik video ini Sudah mau belajar Buat binary lagi Sampai jumpa Di video tutorial berikutnya Besok malam Jam 7 Malam Salam sehat Salam sukses Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.